Gimana tuh caranya untuk orang biasa jadi digital artis, dapet proyek luar negeri, terus mungkin proyek lokal, atau mungkin bikin production house diri itu biasanya gimana tuh? Belajarnya, belajar berapa lama, di mana, mungkin kira-kira gambarannya belajar di sini, biayanya segini, kira-kira udah bisa dapet ini gitu misalnya. Kursusnya itu di tempat kursus atau di kampus dulu biasanya. Kalau sekarang di tempat kursus ada, di kampus juga ada sekarang, kalau emang mau ada gelarnya ya di kampus, kalau mungkin nggak penting gelar, tapi mau skill, terus cepet, ya banyak kursus sekarang. Kalau tempat kursus ini biasanya berapa lama bro? Belajar dari nol bro, literally dari nol misalnya? Dua, gue sampe 6 bulan kali ya, kalaupun ada yang lebih cepet dari itu, sebenarnya bisa di geber. Itu pun kerjanya mungkin dia bukannya bener-bener hands on langsung kerja yang beram, tapi kerjanya itu kayak kerja ibaratnya kayak apa ya, kayak magang kali ya. Oh, langsung, oh nih kebetulan kan, bro Andrew ini kan punya tempat kursus kan ya, tempat animasi. Ya betul, betul. Nah, jadi kalau kursus, di tempat kursus ini berarti sekalian praktek berarti ya, sekalian praktek. Jadi, misalnya 3 bulan program langsung praktek, jadi lulus kuliah langsung, langsung ada skill praktek dan mungkin bisa langsung dapet project gitu dulu ya. Ya, kalau di kita memang karena kita juga, rekan kita juga yang ada yang membangun studio animasi juga, jadi begitu ada yang lulus itu bisa langsung disalurkan kesana. Dengan projek yang real, projek yang real sesungguhnya. Wow. Bu .. Bu Lot